Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Walaupun apa ini sih Sorry Ada temen saya tuh Nah tapi kita juga jarang kok Saya juga pake masker Saya copot dulu karena sudah dibikin video Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali ini Datang ke channel saya Channel saya ini akan lebih banyak bikin konten Mengenai tutorial pemakaian fitur-fitur kendaraan Atau review produk baru Atau seputar tips-tips berkendara lainnya Kalo belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Terima kasih yang sudah subscribe Ini loncengnya Jadi nanti kalian gak akan ketinggalan Kalo saya ada upload video baru Siapa tau kalian memang lagi ada butuh informasinya gitu ya Jangan lupa liat aja video-video saya yang lain Disitu banyak kok Saya sudah lumayan bikin banyak Nah video kali ini Saya ingin memberikan panduan singkat Versi saya ya Versi saya Jadi konten atau maksudnya Hal-hal informasi yang saya sampaikan disini adalah Berasal dari saya sendiri Tidak mewakili perusahaan Ini adalah pendapat saya gitu ya Jadi yang sering banget kita jelasin untuk customer baru Customer yang mungkin baru serah terima mobil itu adalah Nih Semua itu ada disini ya Ini buku service ini tuh Mengenai Kapan orang harus service Apa aja tuh garansi yang dicakup gitu kan Garansi mesin Kapan harus service Semua itu ada Sebenernya semua ada disini Dan saya tiap kali kirim mobil itu pasti saya jelasin Nah Saya mau jelasin singkat Mengenai Hal-hal yang perlu diketahui Sebagai anda pemilik mobil baru Yang pertama Anda harus tau Garansi apa aja yang di cover Atau apa aja yang tidak di cover Yang pertama tuh Garansi mesin Itu 3 tahun atau 100 ribu kilometer Tapi syaratnya adalah Mobil Harus secara routine Service di bengkel resmi Toyota Itu wajib Lalu garansi aki Itu 2 tahun atau 50 ribu kilometer Mana yang tercapai lebih dulu Salah satu ya Tapi kalau misalnya gini Dia belum setahun Tapi kelimatannya udah 20 ribu Itu berlaku Udah gak berlaku Atau kebalikannya nih Udah Belum 20 ribu Tapi udah lewat setahun Udah gak ada garansi Nah kalau kayak garansi ban Itu diatur sama pihak Dari ban itu sendiri Tapi kalau yang sifatnya Karena pemakaian Misalkan kampas rem Lampu mati Itu udah gak garansi lagi Karena itu sifatnya pemakaian Kopling itu ya gak Oli juga gak Tapi kalau sifatnya Dari kayak suspensi Kalau misalnya dia terjadi kebocoran Nah itu kan berarti kan Cacat dari produk itu Masih bisa digaransi Mengikuti dengan yang 100 ribu kilometer itu tadi Atau 3 tahun Tapi kalau kayak kaca film Misalkan ada gelembung itu Itu masih ada garansi Nah Kapan harus Mulai pertama kali servis Mulai pertama kali servis itu di Seribu kilometer Atau Satu bulan Sejak Serah terima kendaraan Sebaiknya Wajib ya Karena itu Salah satu syarat Untuk Garansi Wajib banget Lalu selanjutnya Kapan tuh Yang misalnya ganti oli ya Ganti oli itu Kalau saya baca Itu tiap 6 bulan Atau 10 ribu kilometer Tapi ya Kondisi di Jakarta gini ya Mobil macet Kan lebih sering ya Maksudnya artinya Umur mesin Atau umur oli itu bisa Sebenarnya lebih lama Daripada umur yang seharusnya Maka dari itu Saya sih selalu sarankan Customer tuh ganti oli Siap 5 ribu kilometer Atau 6 bulan Patokannya itu aja Jadi alasan Tepatah Nanti saya juga tanyain ke ahli Injil Ke ahlinya Saya takut nanti Mispersepsi Atau misinformasi Tapi Sepanjang Saya tahu Itu aja Lalu Ya itu tadi Seribu itu belum ada penggantian apa-apa Tapi pengecekan Apakah mobil ini ada kendala Atau tidak Nanti juga mungkin Next Saya akan bikin ulasan Apa aja sih Di seluruh kilometer Apa aja yang dikripsa Habis seribu Lalu Sepuluh ribu Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Total ada enam kali Nah ini masih free Yang free itu hanya biasa Nah kalau pakai oli Dan segala macam itu Sudah harus bayar Tapi Kalian harus ingat Tetap harus bawa buku service ya Buku service harus ke bawah Karena Kalau tidak Itu ntar kena Cas tambahan Karena Dengan bawa buku service ini Itu sudah Sebenarnya sudah free jasat Dan pastiin juga Untuk kelembar yang disini Sertifikat penyerahan kendalaan baru ini Pastiin sudah di tanah-tanah Dan di stempel Karena kalau gak pakai ini Nanti tidak syah Mau service dimana aja Sebenarnya dia itu ada disini Gak akan Tapi kalau bapak ibu ada tersulitan Mau service Bukan service Tinggal kontak saya aja Kontak saya ada di deskripsi Sepanjang auto 2000 Kesemua auto 2000 Seluruh Indonesia Saya bisa baju Bukinkan Udah gitu kelebihannya Kalau service di auto 2000 Itu data bapak ibu Tuh ada ngeling Jadi In case Suatu kali Misalkan mau jual mobil Itu bisa Minta Apa ya Minta cek E-code aja Terus Kalau misalnya Ada suatu kendala Misalkan di auto 2000 Saya lagi service Di bandung Auto 2000 Terus Kalau misalkan Besok Pindah ke auto 2000 Itu datanya kan Masih ada Jadi misalkan Ada kendala masalah Di yang mobil Service sebelumnya itu Masih bisa di cek By system Gitu Itu aja sih Kayaknya Hal-hal penting Terus Apalagi ya Kalau misalnya Ada kendala Misalkan mobil Cacat produk Dan harus diperbaiki Mobil harus Nginap di bengkel Setahu saya Biler itu Tidak menyediakan Mobil pengganti Tidak aja sih Nah Masih Mungkin beberapa Perdebatan Atau beberapa Pindahkan Pro dan Ultra Ganti oli Itu sebaiknya 5000 Atau 10 Nanti next time Mungkin kita bahas Dengan akhirnya Terus Kayak misalkan Ini lagi Saya pernah ada Kejadian Saya sendiri Saya suka Pakai Bahan bakar Itu kan Genta-ganti Kadang Pertalmas Kadang Shell Kadang Pertaline Sehingga Suatu kali Oksigen sensor Saya kenal Saya lagi Sampai ke Yaris Garus Gas Nah Itu juga Next time Apalagi saya Bikin konten Juga kali ya Soalnya Itu kan Hal-hal Yang mungkin Hal dasar Tapi Penting Juga Sampai ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Oke Jadi Itu Buat Anda Pemilik Mobi Baru Jangan Lupa Untuk Selalu Servis Rutin Kendaraan Anda Karena Servis Rutin Itu Tidak Hanya Ganti Olin Jadi Banyak Yang Harus Dicek Nih Saya Kasih Bojohan Aja Misalkan Servis Itu Apa Aja Yang Harus Dicek Nih Hasil Itu Tali Kipas Dicek Olin Dicek Sistem Peningin Pemanas Cairan Peningin Mesin Periksa Pipa Pipa Gas Duang Gantung Nih Periksa Baterai Periksa Pedal Coating Krem Minyak Krem Lumayan Banyak Jadi Bukan Gantung Aja Jadi Kadang Kadang Umur Pake Apa Material Ini Kan Ada Umurnya Jadi Kalau Semakin Lebih Dini Diketahui Itu Akan Semakin Apa Ya Prepare Kalau Terus Itu Aja Sih Kalau Misalkan Ada Palit Ya Cukup Sih Kalau Misalkan Ada Yang Ditanyain Mau Diskusi Silahkan Komen Di Bawah Mudah Mudah Konten Waktunya Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Sih Tidak P Sih